lihat bila tidak ada tegangan akan warna merah yang menyala kita coba positif kalian perhatikan kuning yang menyala bila negatif biru oke, bila tegangan kita putar, kita atur kalian lihat perubahannya hanya merah saja yang menyala bila tegangan diantaranya jadi kalau kabelnya jelek yang menyala merah paham ya bro save putar lagi ya, biru ya mantep bro assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mengadakan percobaan kalau berhasil artinya video ini saya upload kalian lihat ini merah terserah yang penting di tengah warna merah anoda anoda warna merah dapat anoda warna satunya kemudian kathoda dapat kathoda paham ya paham ya bro yang ini terbalik-balik tidak masalah yang penting tengahnya anoda merah dapat anoda satunya kathoda dapat kathoda satunya oke saya pasang dahulu oke jadinya seperti ini akan saya solder dahulu oke saya solder saja oke kemudian ini kita gabung yang ini jadi ini anoda ini kathodanya gabung saja ini anoda kuning oke saya rapikan dahulu oke saya solder saja oke sambungannya saya beri resistor 1 kg yang satunya oke kemudian anoda dan anoda pertemuannya dapat positif kemudian kathoda dan kathoda oke kemudian gabungan led yang luar saya pasang disini oke kita coba saja oke saya akan menggunakan tegangan 12V oke anggap saja 12V ini negative input kemudian positifnya kalian perhatikan sudah nyala oke terbaca bro saya coba disini ukur kalian lihat tegangan 0 merah dan biru menyala terlihat bro ya merahnya masih nyala tegangan 4,3 merah yang menyala kalian lihat tegangan 6 5 6 kalian lihat hanya merah yang menyala pada saat dia mendapatkan tegangan 12V kuning yang menyala paham ya bro untuk apa oke saya kira bagus walaupun merahnya nyala sedikit oke untuk tempatnya saya pikirkan oke proofnya saya pakai alat suntik saja agar enak pajam nanti ini kabelnya ini saya sedang beli lubang saya pas dahulu untuk lednya oke gabungan anoda gabungan anoda resistor 1 kilo ke kabel positif kemudian gabungan kathoda kabel negatif oke sudah lalu ujung proof ini kegabungan anoda kathoda oke saya selesai saja perkuat oke kuat lalu lednya saya masukkan seperti ini terlihat oke tinggal saya perkuat saja saya beri lem tembak saja tidak tidak bergerak seperti ini oke saya rasa sudah kuat oke kita coba ini negatif ini 12 volt jadi tujuan ini untuk mengukur kualitas kabel dalam kendaraan oke cara kerjanya ini positif kabel ini kepanjangnya terserah kalian ini saya buat baru 1 meter kemudian ini negatif lihat bila tidak ada tegangan akan warna merah yang menyala kita coba positif kalian perhatikan kuning yang menyala jalan negatif biru oke bila tegangan kita putar kita atur kalian lihat perubahannya hanya merah saja yang menyala bila tegangan diantaranya jadi kalau kabel jelek yang nyala merah paham ya bro saya putar lagi ya tiru ya mantap bro oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah terima kasih telah